Halo semua, balik lagi dengan aku Rizky, MIUI 15 dikabarkan akan rilis di akhir tahun ini guys. Dan di MIUI 15 nanti akan membawa banyak banget fitur-fitur baru untuk HP Xiaomi kita. Oke, dan di video kali ini aku membagikan bocoran beberapa fitur barunya MIUI 15 dan aku juga akan bagikan device list yang akan mendapatkan update MIUI 15. Oke, pertama kita akan bahas dulu untuk bocoran fitur baru yang ada di MIUI 15. Yang pertama yaitu base Android yang digunakan di MIUI 15 nanti guys. Nah, dikabarkan di MIUI 15 nanti akan menggunakan base Android 14 ya. Tapi kayaknya nggak semua HP Xiaomi akan dapetin Android 14 sih guys. Seperti kasus di MIUI 14 sekarang ini ya guys, kalau yang dapetin Android 13 itu tidak merata. Ada beberapa device yang sete aja di Android 12 guys. Oke, fitur berikutnya yaitu adanya redesign untuk icon aplikasi. Nah, di MIUI 15 nanti untuk icon aplikasi diperbarui semuanya ya guys tampilannya. Dan untuk tampilannya ini makin smooth, makin halus, dan menurutku makin bagus sih. Bocoran fitur baru berikutnya ada di bagian kameranya. Nah, di MIUI 15 kan menggunakan kamera seri 5.0 ya guys. Dan di sini katanya itu ada redesign untuk interface-nya. Cuma untuk saat ini aku masih belum dapetin tampilan dari kamera 5.0 di MIUI 15 nanti. Aku berharapnya nggak cuma tampilan interface aja guys yang dirubah. Melainkan kualitas kameranya harus diperbaikin guys. Dari kualitas hasil foto ataupun stabilizer hasil videonya. Semoga aja juga ikut dibetulin ya di MIUI 15 nanti. Bocoran fitur berikutnya ada di bagian lock screen. Nah, di MIUI 15 nanti akan ditambahkan lagi guys beberapa fitur-fitur kustomisasi yang ada di lock screen kita. Di sini diinfokan akan ada tambahan gaya AOD baru. Kemudian jam yang ada di lock screen kita akan di-redesign. Kemudian kita juga bisa mengkustomisasi notifikasi informasi cuaca. Dan ada tambahan wallpaper untuk lock screen kita guys. Oke guys, sampai saat ini masih 4 bocoran fitur ini aja guys yang aku dapetin. Dan semoga aja dalam waktu dekat Xiaomi segera merilis ya apa aja fitur-fitur baru dan fitur menarik yang ada di MIUI 15 agar kita lebih excited untuk menunggu kehadiran MIUI 15. Lanjut, di sini kita akan lihat beberapa device yang akan mendapatkan MIUI 15 guys. Dan berikut untuk daftar device yang akan dapetin MIUI 15. Oke, seperti yang aku bilang di depan tadi guys. Di sini ada beberapa device yang tidak akan dapetin update-an MIUI 15. Oke guys, dan berikut untuk list HP yang tidak akan mendapatkan MIUI 15. Yang pertama yaitu ada Mi 10 series guys, kemudian ada Redmi K30 series, ada Redmi Note 9 series, kemudian Redmi 10X series, Redmi 9 series, Poco M2 series, Poco M3, kemudian Poco X2, Poco X3, Poco X3 NFC, kemudian Redmi Note 10 dan Redmi Note 10 Lite, ada Redmi A1, Redmi A1+, Poco C40, Poco C50. Beberapa HP ini tidak akan dapetin update-an MIUI 15 guys. Oke, dan itu tadi guys beberapa bocoran fitur baru yang ada di MIUI 15. Gimana pendapat kalian tentang MIUI 15 ini bisa langsung aja tulis di kolom komentar. Dan like video ini kalau kamu suka, diserka jaga udah suka, aku Rizky, sampai jumpa di video berikutnya.